Selamat pagi! Hali, 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 lulusan, hali! Siapa kita? Ini kita! Itulah yang kamu pertahankan sekarang, ukur mata, kedaulat anda. Komandan Pasukan Badak Putih TNI tempat di jabatan baru di seskuad. Panglima TNI Jendral Andika Perkasa telah menerbitkan surat keputusan Nomor 66-1-2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI Dilansir dari surat keputusan Panglima TNI tersebut Senin 24 Januari 2022 dari 328 parti TNI yang dimutasi oleh Panglima TNI Salah satunya adalah Komandan Korem 061, Surya Kencana, Brigjen TNI Ahmad Pauji Jendral Bintang 1 TNI Angkatan Darat yang dikenal sebagai Komandan Pasukan Badak Putih yang bermarkas di Jalan Surya Kencana, Kota Bogor mendapatkan promosi untuk menepati jabatan barunya sebagai Direktur Pengkajian dan Pengembangan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Seskuat Brigjen TNI Ahmad Pauji adalah salah satu parti TNI Angkatan Darat yang dikenal memiliki prestasi Di wilayah binaannya, Jendral Bintang 1 TNI Angkatan Darat yang dibesarkan oleh Kop Barit Merah atau Kopassus dipercaya menjadi Komandan Pasukan Badak Putih kurang lebih selama 14 bulan dengan membawahi 5 Kodim dan 1 Batalion Tempur TNI Angkatan Darat yaitu Unit 315 Garuda dia tercatat cukup berhasil dan menciptakan kondusivitas di wilayah Bogor, Sukabumi, dan Cianjur Terima kasih telah menonton Peria lulusan Akademi Militer tahun 1995 juga dikenal sebagai salah satu Jendral Bintang 1 TNI yang dekat dengan anak buah dan selalu aktif dalam lingkungan masyarakat Riwat Jabatan dan Yonban Sat 81 2012 Danse Rider Pusdik Pasus Wadan Grup C Pas Pampres Wasok dan Pas Pampres Asper dan Pas Pampres 2019-2020 Kas Rem 172 Praja Wirayakti 2020 Dan Rem 061 Surya Kencana 2020-2022 Dirjian Bangsa Squad 2022 hingga sekarang Surya Kencana 2020-2021 Surya Kencana 2020-2021 Surya Kencana 2020-2021 Surya Kencana 2020-2021